Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Nizam LP Oke guys kali ini Nizam mau memberikan informasi mengenai fitur ya guys nah di motor all-new scooby 2021 ini yang tipe Prestige maupun yang tipe stylish fashionable dan sporty semuanya ada fitur ini guys fitur ISS nah ini Nizam mau memberikan informasi gimana cara kerjanya ini dan indikatornya seperti apa Oke guys ini untuk fitur ISS ini fungsinya adalah menghemat bahan bakar guys jadi untuk motor Honda itu kan sudah terkenal irit tapi tidak gitu aja ini dari Honda menambahkan lagi fitur yang bikin lebih irit atau super irit ya ini guys ini ditambahkan SS nah bagaimana cara menggunakannya ini guys kita hidupkan ya misalkan kita pakai untuk jalan nah ini kita posisikan yang ayah yang kebawah seperti ini kalau disini dia nanti normal di lampu merah itu dia berhenti gitu tidak mati ya tidak fitur untuk penghematnya ini tidak berfungsi nah kalau kita on kan gini dia akan fungsi guys kita hidupkan ya kita hidupkan saja engine hidup nah ini ada tanda A ya kalau dia fungsi itu ada tanda A ini begitu kita kita off kan ya off kan tidak ada kita on kan nah dia akan nyala dan mati nah ini kita hidupkan engine engine ini dia bekerja saat sudah jalan 10 km dan suhu 60 derajat ya suhu mesin anggapai sudah jalan sekitar sekitar 200 meter gitu aja guys ya kita pakai gitu aja lah terus kecepatannya ya seginilah sudah jalan sekitar 10 km kalau jalan ya kita rata-ratakan 20-40 nah nanti waktu berjalan nah ini ini dia berarti sudah mencapai suhu kerja maka warna hijau A ini dia akan nyala ini bertanda fitur ISS nya dia sedang aktif tapi ini kan posisi kita masih jalan guys jadi dia tidak mati guys nah waktu kita di lampu merah atau berhenti gas kan tertutup nah gasnya ini guys ini gasnya kan maksudnya tidak di gas 0 terus kecepatan ini kalau berhenti kan 0 kita rem ya 0 nah warna ini dia akan mati kan engine mati kalau kita berhenti selama kurang lebih 4 detian aja guys ya tanpa ada pergerakan dari gas ini nah kecepatan nol dia akan mati tapi matinya ini standby guys ini jadi jangan khawatir atau panik iqo pokok kedip-kedip nah ini adalah fitur ISS nya yang sedang aktif terus ini guys jangan terus di gas keras ya kalau ini posisi seperti ini motor ini masih hidup sebenarnya atau masih aktif cuman kan engine-nya mati nah dengan engine yang mati seperti ini konsumsi bahan bakar akan hemat guys ini kalau kita menghadapi kemacetan atau di lampu merah kan biasanya kurang lebih 30 detik atau satu menit ya jadi ini bisa menghemat gitu guys jadi kondisi seperti ini kalau kita mau jalan lagi ya kita tinggal gas ini aja pelan-pelan seperti kita mau berangkat gitu nah ini hidup lagi guys nah kita jalan lagi oke nah ini jalan setelah ini ada lampu merah lagi atau berhenti coba lagi ya ini masih jalan kita rem istilahnya nah berhentikan 0 maka dia akan mati lagi guys nah engine mati lagi oke guys itu adalah fungsi dari dari fitur ISS ya guys jadi kalau bergedip-gedip hijau ini waktu berhenti itu bukan indikator maksudnya bukan indikator kerusakan ya guys ini adalah indikator ISS sedang aktif jadi kalau mau jalan lagi tidak perlu double stutter ini lagi tinggal gas saja gas dia akan hidup dan jalan nah oke sudah dipahami kali ini Niza mau memberikan informasi mengenai fitur eko guys nah di all new scoopy ini ada fitur eko oposi eko itu tulisannya itu ya guys ntar ya Hai nah ini ada tulisan eko nah ini eko adalah fitur untuk ngirit bahan bakar atau mengiritkan bahan bakar lagi ya guys ya jadi Honda ini tidak bosan-bosannya dengan inovasi irit bahan bakar ini motor Honda kan sudah irit guys tapi masih ditambah fitur irit lagi tapi ini untuk si pengendara supaya tahu kondisi motornya itu iritnya itu pada kecepatan berapa Oke langsung saja ya kita praktekan kita hidupkan untuk eko dia akan berfungsi eh nyala itu kecepatan 23 ya guys ini sebenarnya ada ada tiga yang pertama itu mati dua nyala redup yang ketiga nyala terang kalau nyala terang itu dia irit sekali guys sudah irit ditambahin super irit langsung saja kita hidupkan nah ini waktu start awal dia masih mati guys nah mati ya kita coba berjalan kita gas nah dia mulai hidup di sini kecepatan ini masih redup ya antara 15 17 15 sampai 19 kita naikkan lagi terang nah diangkat 23 ini dia terang terang terus ini dia posisi seperti ini dia irit guys iritnya super irit terus nanti diangka 67 dia akan mulai mati atau istilahnya pengiritan bahan bakarnya sudah tidak terkontrol lagi istilahnya iritnya tidak super irit lagi ya guys coba nah mati ya diangka 67 nah jadi diantara angka 23 sampai 67 itu motornya akan sangat irit sekali guys tapi diatasnya 67 konsumsi ini bahan bakarnya normal tapi tetap irit ya guys nah itu adalah fitur eko jadi ini tip tip untuk temen-temen yang mau perjalanan jauh dan mau irit bahan bakar kendarai lah dengan kecepatan antara 23 sampai 67 terus gasnya ini tidak di snap ya guys contohnya ya ini kita coba kalau kita snap gimana bang kalau kita snap atau gas spontan dia akan mati guys karena dia akan menambah bahan bakar contoh ya nih nah dia ini kan diangka yang irit coba kita snap nah kalau kita akselerasi dia akan mati guys jadi untuk irit irit bahan bakar ya harus kondisi gasnya stabil ya guys supaya dia iritnya super irit oke itu aja informasi dari Kang Niyam semoga dapat bermanfaat bermanfaat untuk fitur Eko ini ya guys Eko sama ini tadi SS ini adalah fitur yang super super irit yang dipakai oleh Honda untuk konsumennya yang suka irit irit gitu ya guys Oke mengingatkan yang yang belum subscribe mohon bantuannya ya guys untuk subscribe channel Nizam LB untuk mendapatkan informasi terbaru seputar motor Honda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh